Pengamanan yang dilakukan oleh Polri maupun TNI saat ini untuk jajaran Ciamis 500 personil yaitu gabungan Polri dengan TNI kemudian untuk pengandaran 300 personil yaitu gabungan Polri dengan TNI dan disebar itu di tiap-tiap PPK kita lakukan pengamanan kemudian di KPU dan di tingkat kerawanannya seperti apa situasi aman-aman kondusif kondusif ya Oke kalau ada pengumpulan titik masa sementara belum ada kalau ada kalau sampai ada misalnya akan diamankan gimana dan kita hadir di lokasi karena titik kerumuan masa akan nanti jangan sampai timbul gesekan atau dengan sebagainya kita ada polisi perlu hadir di lokasi ada tim khusus untuk adanya khusus ada berimob ada dalmas ada reserse pengendali masa ya ya ini bawahnya gimana untuk kedua-dua pihak atau kedua paslon ya itu sama-sama menjaga situasi kantikmas ya kemudian sama-sama santun udah tidak memperlokasi kemudian yang tidak bereufor ya yang berlebihan ya kemudian ya tidak mau memobilisasi masa dan serahkan semua pada KPU panwaslu dan proses hukum kalau misalnya ada yang tidak puas silahkan ajukan jugatan ke Mahkamah konstitusi tersebut dan prosedur hukum untuk dari Gakpumdu sendiri gimana Pak ada proses pelaporan seperti apa kita proses Gakpumdu kita masih menunggu laporan dari panwas ya sekarang masih klarifikasi di pihak panwas dan nanti di panwas dirapatkan apakah akan dilanjutkan ke kepolisian atau tidak untuk pelaporan 3 yang masuk ke dulu itu gak pelaporan apa dan kasus apa aja itu kasus manipolitik ya